Terima kasih kawan-kawan perempuan aman atas kesempatannya. Saya begitu merasa cukup banyak mendapatkan informasi yang sebetulnya bagi Komnas Perempuan, apa yang disampaikan kawan-kawan perempuan yang ada tadi, sudah menjadi informasi yang sejak 2003 Komnas Perempuan mendapatkan pengaduan terkait konflik sumber daya alam yang mengakibatkan perempuan adat juga terdampak dalam tercerabut sumber kehidupan yang dimilikinya. Dan bagi Komnas Perempuan, karena memang memiliki mandat untuk melakukan pemantauan dan memberikan rekomendasi-rekomendasi yang dianggap penting pada para pengambil kebijakan, informasi-informasi dan beragam kasus yang dihadapi oleh perempuan adat ini menjadi sumber pengetahuan dan menjadi penting untuk dipahami. Kami melihat bahwa para pemangku kebijakan ini memang tidak memiliki perspektif dan gambaran secara utuh bagaimana menemukenali masyarakat adat itu sendiri. Dan sehingga dengan berjalannya waktu dan kebijakan pembangunan yang tidak berperspektif pada kepentingan perempuan, tadi kita mendengar bahwa perempuan tidak dilibatkan dalam pengambilan kebijakan, kemudian sehingga terdampak pada pencerabutan sumber kehidupan. Nah inilah yang menjadi PR kita bersama sebetulnya bagaimana membangun sebuah kesadaran tentang eksistensi masyarakat adat dan di dalamnya perempuan adat yang menjadi sumber pengetahuan bagi penyelamatan peradaban bangsa. Nah ini yang penting sekali, bahkan ini menjadi tantangan bagi kita, para perempuan adat untuk bisa memberikan warna terhadap para pengambil kebijakan. Bagaimana memberikan, mendorong kesadaran bahwa eksistensi kita ini penting untuk bangsa ini. Dan ketika para perempuan sebagai pemegang pengetahuan, tadi dikatakan menarik sekali, sebagai perpustakaan bahkan ya mungkin perpustakaan dan alam menjadi tuntunan kehidupan bagi para perempuan dan masyarakat adat, artinya tidak bisa tidak negara penting untuk menjadikan masyarakat adat dan perempuan adat sebagai subjek dari pemegang pengetahuan yang bisa menyelamatkan peradaban bangsa. Dan tanggung jawab negara untuk melindungi, hadir, dan memenuhi hak-hak perempuan adat dan masyarakat adat sesuai dengan amanat konstitusi, itu tidak bisa tidak negara harus hadir. Dan ketika Komnas Perempuan menerima beragam pengaduan terkait konflik sumber daya alam dan irisannya terhadap kekerasan terhadap perempuan, tentu saja Komnas Perempuan tidak sekedar hanya menyimpan data-data tersebut. Data-data pengaduan yang diterima oleh Komnas Perempuan itu berarti dan bermakna untuk bisa dibunyikan dalam analisa kebijakan. Dan setidaknya dalam beberapa kesempatan kami berhubungan dengan kementerian dan lembaga, kami memberikan ruang-ruang pengetahuan dan pemahaman kepada para pemangku kebijakan tentang pentingnya kehadiran negara untuk mendengar, melibatkan, dan tetap memikirkan secara sistemik persoalan-persoalan. Karena dari sisi dampak dari pilihan model pembangunan yang akhirnya memiskinkan perempuan adat dan masyarakat adat mengakibatkan tercerabutnya sumber pengetahuan dan penghidupan masyarakat. Dan sudah mulai sekarang ada sebuah kebijakan yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Saya lihat ini bisa menjadi peluang kita dalam advokasi berikutnya bahwa rencana aksi nasional tentang perlindungan pada perempuan dan anak dalam konflik sosial. Bagaimanapun konflik sumber daya alam yang tadi disampaikan oleh kakak-kakak yang para pejuang perempuan adat, itu menyisakan sebuah konflik sosial. Yang mau tidak mau negara harus hadir, meskipun konflik-konflik yang terjadi ini juga sumber atau aktor yang terlibatnya juga sebagiannya adalah negara. Tetapi kita mesti juga mendorong bahwa pengelola negara itu juga cukup luas dan kompleks dan kompleks dan kita tetap harus menjaga dan merawat spirit bahwa masih ada pihak-pihak yang tetap bisa kita titipkan perjuangan kita atau lembaga-lembaga. Saya melihat di sini kita bisa menggunakan rencana aksi nasional, perlindungan, dan bagi perempuan dalam konflik sosial ini kita bisa gunakan sebagai alat advokasi bagaimana kehadiran negara dan keterlibatan kementerian lembaga terkait untuk hadir dan dipaksa untuk menemukenali lagi, mengenal bahwa negara harus terus responsif terhadap suara-suara masyarakat dan kita semua punya tanggung jawab untuk meminimalisir konflik-konflik yang terjadi. Saya mohon maaf enggak sempat membuat sebuah paparan yang dalam bentuk PPT, mungkin karena saat ini saya kebetulan sedang dalam pemantauan di Sumatera Utara, dalam masyarakat yang berhadapan dengan proyek pertambangan di Dayu. Namun saya juga melihat bahwa pola-pola komunikasi dari aparatur negara ini memang sangat mengedepankan pola represif, sehingga bagaimana mungkin masyarakat bisa memahami suatu perencanaan pembangunan, katakanlah, kalau dengan cara-cara yang sangat represif. Begitu juga saya melihat kita penting sebagai masyarakat juga untuk mempunyai argumentasi dan pembekalan informasi yang cukup bisa diberimbang, katakanlah, dalam teori penyelamatan lingkungan. Itu masyarakat dengan para pendamping penting untuk memberikan satu, kalau mungkin kita bedah teori ya, debat teori dengan para pengambil kebijakan itu, bagaimana konsep yang dimiliki masyarakat, bagaimana pengetahuan masyarakat dalam penyelamatan lingkungan. Saya yakin setiap masyarakat adat memiliki sebuah cara dan pola pikir memandang diri dan lingkungannya, sehingga itu sebetulnya sangat bermanfaat untuk perancangan, katakanlah, tata ruang pembangunan yang harus dimiliki pemerintah sebagai bagian pengetahuan lokal, kearifan lokal. Jadi tidak serta-merta ketika pemerintah atau negara memiliki konsep tata ruang, itu mencerabut pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat adat itu sendiri. Saya merasa bahwa pengetahuan-pengetahuan kearifan lokal masyarakat adat itu bisa menjadi kunci penyelamatan bagaimana bangsa ini beradab dan beradat. Karena kita sudah tercerabut dari akar budaya, kita sudah hilang arah bagaimana pengambil kebijakan ini juga justru harus ingat pada jati diri keindonesiaan kita, yang mau tidak mau harus belajar dari masyarakat adat. Masyarakat adat memiliki pengetahuan, memiliki sumber pengalaman yang luar biasa. Dan di sanalah kebijakan-kebijakan negara penting diaplikasikan. Jadi negara yang hadir belakangan sebetulnya sebelum sebuah sistem masyarakat adat ini harus banyak belajar dari masyarakat adat. Dan kita tidak hanya sekedar, ini menjadi tantangan bagi masyarakat adat, bagaimana mengaplikasikan pengetahuan-pengetahuan leluhur, dapat kita juga sistematisir. Saya yakin para perempuan begitu punya cara, daya lenting untuk mengumpulkan ingatan-ingatan kolektif leluhur, dari leluhur, untuk bisa bermanfaat dan bisa ditransformasikan dari generasi ke generasi. Karena kita tidak mungkin mewariskan air mata untuk anak-anak kita, anak cucu kita ke depan. Kita tidak ingin anak-anak cucu kita kehilangan arah dan jati diri leluhur kita sebagai sebuah bangsa. Dan kami dari Lembaga Nasional HAM, perempuan, siap memberikan ruang untuk mengumpulkan beragam pengetahuan-pengetahuan yang bisa disusun ulang oleh para perempuan adat, yang bisa menjadi acuan bagi pemerintah terutama. Jadi tidak sembarangan dalam membuat sebuah konsep perencanaan pembangunan yang akhirnya kalau hanya berorientasi pada barat atau negara-negara kapitalis, itu tentunya akan memiskinkan dan kita sendiri hanya menjadi asing di negeri sendiri. Jadi saya ingin mengajak juga para perempuan adat, kakak-kakak, untuk bisa menyusun ulang beragam ingatan kolektif para leluhur kita sebagai bahan pengetahuan para pengambil kebijakan. Bagaimana sistem tata ruang di tiap wilayah masing-masing ini penting dicari kembali. Sehingga kita punya konsep yang bisa kita tawarkan kepada negara. Bagaimana ini kita kawal bersama, pengetahuan-pengetahuan dari leluhur ini menjadi sebuah peta besar lagi, pengetahuan besar lagi yang bisa kita tawarkan kepada negara untuk penyelamatan bumi. Kita yakin bahwa masyarakat adat memiliki sebagai sumber pengetahuan, apalagi perempuan adat, memiliki sikap untuk menaungi, mengayomi keluarga, anak, dan lingkungan. Jadi itu mungkin dari saya, kebetulan saya juga berlatar belakang perempuan adat, dan ketika saya mencoba mempelajari bagaimana sebagai lembaga HAM perempuan, itu punya kesempatan yang cukup besar, dan saya ingin ditemani oleh para perempuan adat untuk bisa juga mendorong beragam kebijakan yang bisa menjadi posisi tawar kita, masyarakat adat, bahwa kita punya konsep, punya blueprint yang tidak sembarangan. Saya kira memori-memori kolektif dari para leluhur penting kita rawat dan kita aplikasikan, kita susun bersama sebagai tawaran kepada negara, bahwa kita punya konsep juga dalam menjawab tantangan zaman. Jadi masyarakat adat bukanlah komunitas yang hanya terpungkung pada kekolotan masa lampau, tapi dia juga punya cara yang bisa dinamis menjawab tantangan zaman, tapi tidak meminggalkan akar kebudayaan dan pengetahuan para leluhurnya. Demikian, Kak Dainer. Terima kasih banyak. Luar biasa materinya. Tapi pesan muat.